Polisien daerah Aceh memastikan ledakan benda yang diduga bom yang terjadi di depan rumah warga bandar Aceh pada Senin lalu tidak ada kaitannya dengan jaringan teroris. Sejauh ini, polisi belum bisa menyimpulkan jenis bahan peledak dalam ledakan tersebut. Kabir Humas Polda Aceh, Kompes Paul Winardi mengatakan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Polda Aceh juga telah melakukan olah TKP lanjutan pada selesai kemarin. Polisi memperluas area lokasi penyisiran untuk mencari barang bukti serpihan lain untuk memudahkan penyelidikan. Menurut Winardi, untuk mengungkap motif dan pelaku, saat ini polisi telah memeriksa empat orang sebagai saksi. Meski beberapa barang bukti serpihan logam telah diamankan dari lokasi ledakan oleh tim Jibom Brima Polda Aceh, tim Lab 4 Polri belum bisa menyimpulkan jenis bahan peledak yang meledak di permukiman warga itu. Namun demikian, Polda Aceh memastikan insiden ledakan tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi teror 5 tersangka jaringan teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Aceh beberapa waktu lalu. Jadi, Polda Aceh memastikan bahwa kejadian terundakan di bandar raya itu tidak terkait dengan jaringan teroris tertentu, karena berdasarkan database yang dimiliki oleh Densus wilayah Aceh, itu tidak terkait dengan keluarga yang bersahabat. Kemudian, terkait dengan motif dan pelaku, sampai saat ini Polda Aceh masih melakukan penelitian yang menjalankan. Kami mengkaji dan menganalisa kemungkinan-kemungkinan terkait motif peledakan, termasuk kemungkinan motif internal yang terjadi, kita dalamin. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga korban terkena serpihan benda diduga abum, hingga saat ini masih trauma dan mengalami gangguan pendengaran akibat ledakan tersebut. Halimaten saat kejadian sedang duduk di kursi dalam rumah dengan kondisi pintu terbuka. Akibat serpihan ledakan membuat kaki bagian kanan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dengan tiba-tiba, adalah suara ledakan teras sekali memang. Diketahui kejadian ledakan diduga bom terjadi di kawasan desa penyerat Banda Raya Kota Banda Aceh. Lokasi kejadian di pinggir jalan raya dan sejumlah gerobak penjual nasi hancur akibat ledakan pada Senin lalu. Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan. Berita Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan.